Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Ngebahas mantan, aduh emang nih kadang bikin gagal move on ya guys, apalagi kalau mantan HP flagship yang harganya jauh lebih bersahabat. Nah buat bantu kalian dapetin HP mantan flagship yang oke punya, disini gue udah nyaring 5 pilihan terbaiknya dari berbagai merek. FYI juga nih guys, kalian bisa beli HP baru secara online lewat toko-ko Yatekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Karena cuma dia Tekno Store aja tuh, kalian bisa dapetin HP baru yang harganya miring dan bisa konsultasi juga sama adminnya, asik banget deh pokoknya. Oke tempat berpanjang lebar lagi berikut 5 HP mantan flagship yang menarik buat dibeli versi Yatekno. Realme X50 Pro emang jadi HP flagship Realme yang istimewa ya guys, gimana enggak coba HP ini pake chipset Snapdragon 865 5G yang bisa lakuin tugas berat apapun dengan mulus. Ini mah yang nguati beli kemarin 3 biji. Bagi atuh lah, banyak duit lu. Kerja makanya bang. Bagi gue kerjaan dong. Ada nih gajinya sehari sejuta mau bang. Mau lah gila sehari sejuta kerjanya ngapain tuh. Gampang sih, cuma tawarin telur asin. Nah boleh tuh, eh tawarin telur asin. Iya tawarin telur asin. Blok, habblok. Terlebih, Realme juga ngasih memori yang super gede nih, yaitu ada RAM sebesar 12GB dan internal memory 256GB. Sebagai HP mantan flagship, sistem pendinginnya juga sangat jempolan dengan jenis paper cooling system ya. Lanjut ngebahas kameranya guys, Realme mengklaim kameranya punya kemampuan night mode yang ajif, lebih tepatnya dengan dukungan Super Nightscape 3.0. Well untuk spek singkatan harga Realme X50 Pro ada detail yang berikut, kalau tertarik sama HPnya link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Rekomendasi HP mantan flagship berikutnya ada iPhone 11 nih guys. Seperti yang udah banyak orang tau juga ya, harga jualnya sekarang udah turun 2 kali lipat. Berkat dukungan chipset Apple A13 Bionic, banyak gamers yang ngandelin HP ini buat nyikat game kesayangannya dengan mulus. Yang paling banyak sih buat mainin PUBG Mobile di settingan grafis mood extreme ya. Dan dari segi kameranya juga termasuk oke banget guys, baik dari segi jepretan low light sampai stabilisasi videonya. Nah kalau kalian mau beli iPhone 11 dalam kondisi baru, tentu rating IP68 alias ketahanan anti airnya bakalan berfungsi dengan normal ya guys. Oke kalau minat sama HPnya link pembeliannya ada di deskripsi tuh. NUMBER 3 Ciri khas S-Pen yang canggih tentu sangat melekat pada Galaxy Note 10 Plus ya. Adanya fitur Air Action, ngebuat pena yang dibawahnya bisa mengambil foto, mengubah mode kamera, sampai memperbesar kamera tanpa menyentuh layar HP. Sebagai HP mantan flagship, layarnya juga punya resolusi tajam dengan Quad HD Plus. Jadi dijamin dah, buat nyantai-nyantai bakal lebih sedap di pandang mata. Untuk kualitas kameranya juga nggak perlu diraguin lagi guys. Which is, HP dengan chipset Exynos 9825 ini punya kemampuan super steady yang stabil banget. Ajib, baterainya emang agak standar aja ya, yaitu dengan daya 4300 mAh. Tapi menariknya pengecasan yang ditawarin punya kekuatan 45W. Dan ada juga nih, dukungan fast wireless charging 15W-nya guys. So kalau menurut kalian Galaxy Note 10 Plus dirasa worth it, HPnya bisa dibeli lewat link pembelian yang ada di deskripsi. Number 2 Patokan harga HP bukan flagship biasanya di bawah 8 jutaan ya guys. Maka dari itu nggak ada salahnya, kalau gue masukin Galaxy S21 FE 5G yang harganya udah lebih bersahabat. Nggak cuma punya bodi nyaman digenggam dengan ketebalan 7,9mm doang. Tapi layarnya juga istimewa banget dengan panel dynamic AMOLED 2x120Hz. Fitur pendukungnya juga mantep banget nih guys. Ada proteksi layar Gorilla Glass Victus, sampai rating IP68 buat ketahanan anti-air dan juga debu. Di otaki, dengan chipset Exynos 2100, chipset dengan pabrikasi 5nm itu bisa ngebuat baterai 4500 mAh-nya lebih hemat. Ya pokoknya nggak kayak HP baterai 4500 mAh kebanyakan deh guys, dijamin. Resolusi kameranya juga nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi dukungan dual pixel PDAF dan OIS ngebuat kameranya jadi lebih istimewa. Langsung aja, cek link pembelian yang ada di deskripsi kalau serak sama si Galaxy S21 FE 5G. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengingat seri Xiaomi 13 sudah hadir di pasaran, harga jual Xiaomi 12 sekarang pun udah nggak flagship-flagship amat ya guys, alias udah lebih terjangkau. Dengan harga jual di bawah 8 juta, HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 ini jelas jadi yang terkencang di kelasnya. Kualitas kameranya juga berkelas banget guys, mulai dari sensor Sony IMX766, penstabil OIS, dan masih banyak lagi. Nah, buat makin nyempurnain spesifikasinya nih, Xiaomi juga ngasih baterai 4500 mAh dengan fast charging 67W. Sampai-sampai layar AMOLED 120Hz-nya punya dukungan 68 miliar warna. So, mumpung harganya udah jadi mantan flagship, kalian tertariknya nih sama Xiaomi 12? Kalau mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Well guys, semoga kelima HP mantan flagship tadi bisa bermanfaat buat kalian yang punya dana menengah. Nah, sebenernya masih ada sih yang lebih oke dari flagship yang gue sebutin tadi. Tapi karena stoknya udah langka, gue rekomendasiin stok HP-nya yang masih ready aja di pasaran ya. Oh iya, kalau mau beli HP baru secara online, langsung aja ke toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya udah gue siapin di kolom deskripsi tuh guys. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax